Kita lanjutkan para sesuah Kadang-kadang dalam soal cerita Itu ada kesepakatan mengenai Pemberian tanda plus dan tanda min Misalnya kalau maju atau bergerak maju Itu tandanya plus Kalau mundur, min Kalau bergerak ke kanan, tandanya plus Ke kiri, min Kalau ke atas, plus Ke bawah, min Masuk, masuk plus Keluar min Kalau punya uang, plus Kalau utang, min Ada lagi, apalagi misalnya Main ya, menang kalah Menang itu plus, kalah itu min Begitu ya Nah, kita pakai dalam contoh soal berikut ini Tentara berbaris Mula-mula dari titik asal Maju 5 langkah Lalu mundur 3 langkah Maka kedudukan tentara sekarang Ditinjau dari titik asal Yalah Berapa langkah Di Di mana? Di depan atau di belakang Nah, caranya begini Mula-mula Mula-mula 0 Titik awal itu selalu 0 Titik asal Kemudian Maju Maju 5 langkah Berarti plus Plus 5 Terus Mundur 3 langkah Berarti Min 3 Maka kedudukannya sekarang Menjadi Plus 5 Dijumlahkan dengan Min 3 Jadi plus 5 Dengan min 3 Hasilnya adalah plus 2 Nah, karena positif Maka Berarti di depan Begitu ya Baiklah, sampai disini Nanti dilanjutkan lagi Nanti dilanjutkan lagi Dijumlah 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 Dijumlah